Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan Seperti biasa nanti yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang maha kuasa Pemilik langit bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudy Hartono Spiderman pari-pari Kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini Intro Baik teman-teman netizen yang luar biasa ketemu lagi kita Seperti biasa hari ini kita akan berkeliling di kota pare-pare Sulawesi Selatan Dan yang pertama kita ikuti kegiatan sama Polres pare-pare Yang terus bergerak di musim kemarau ini Nah salah satu kegiatan anggota kepolisian di musim kemarau Atau El Nino saat ini adalah memberikan bantuan Mesin pompa air dan sumur bor kepada warga nih Nah jadi pihak kepolisian itu kalau melihat ada warga yang Daerah ataupun wilayah yang kekurangan air bersih Nah mereka itu memberikan bantuan Berupa pengadaan air bersih dengan cara membuat bor Dan memberikan bantuan mesin pompa air Nah seperti yang kalian lihat ini teman-teman Ini adalah rumah yang kesekian kalinya yang didatangi oleh Polres pare-pare Dan bisa kita lihat persiapan warga untuk kegiatan penyerahan Ini sangat luar biasa ya Mereka sudah nyiapin bangku Pasti ada juga camilan nantinya nih Nah mereka akan menunggu rombongan dari Kapolres pare-pare Yang akan menyerahkan langsung Bantuan berupa mesin pompa air kepada warga Yang ataupun di wilayah pemukiman Yang memang sangat membutuhkan air bersih Kita pasang pipa Oh ini sumur ini ya Sudah sumur lama ini Sudah sumur lama Sudah dipakai ya Ya maksudnya sumur Sudah lama ini sumur ya Jadi nimba ya Nimba terus kita pasang pipa Untuk ini ya Siap-siap Oh pakai timba ini dulu ya Iya gunan Masih ini coba Bapak timba dulu Coba Akhirnya dalam ini Dalam Bagus akhirnya Siap gunan Nanti dipasang disini nanti ya Iya Oke Sepertinya kita ketahui teman-teman Bahwasannya selama musim kemarin El Nino ini ya Memang kesulitan air bersih Sangat-sangat terasa ya Di beberapa wilayah sumur kering Karena memang kemarau panjang Bahkan ikut berpengaruh pada pasokan air PDAM ya Makanya Pasokan air ke rumah-rumah warga itu Pelanggan PDAM itu agak sedikit tersendat Kenapa? Karena katanya sih Polumen air juga dari sumber air mereka itu Mengalami penurunan Nah ini yang menyebabkan hal itu terjadi Termasuk juga pemadaman bergilir Akibat kurangnya debit air di PLTA Yang ternyata juga berdampak pada Pasokan air milik PDAM Ya tentunya kita semua berharap ya Banyak gerakan-gerakan positif yang benar-benar bisa membantu masyarakat Meringatkan beban mereka Ya salah satunya seperti ini Ya coba bayangin juga kalau misalnya Kodim juga bikin hal serupa Ataupun bikin sumur atau apa Sumur umum Bikin apa lagi Pokoknya yang bermanfaat Selama musim kemarau ini Bisa juga bagi-bagi buah kali ya Bagi buah semangka atau apa kan Enak banget makan semangka panas begini ya Sampai jumpa Berjalan terus anci Mandisi Beri Tolong Tolong selamat menikmati 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 semuanya adalah gelas-gelas yang wow semuanya 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 selamat menikmati semuanya selamat menikmati